Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Jendela Hati bersama saya Pendeta Emeritus Mehta Sartika dari GKI Delima. Renungan kita hari ini selasa 9 April 2024 ditulis oleh Ibu Elidia Praptanti dengan judul Allah Yang Menyelamatkan yang dilandaskan pada kitab Daniel 6 ayat 1-28. Sebelum membaca firman Tuhan mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Karenanya walaupun dalam hidup di dunia ini ada berbagai tantangan bahkan bahaya Tapi kami tahu Engkau lah Immanuel yang senantiasa menuntun kami dan Engkau yang mau menyelamatkan kami. Kembali kami mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firmanmu boleh menerangi hati dan pikiran kami dan menguatkan kami dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat senior yang akan menjadi nats perlindungan kita hari ini adalah Daniel 6 ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Dia melepaskan dan menyelamatkan. Mengadakan tanda dan mujisat di langit dan di bumi. Dialah yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sahabat senior Daniel, Sadra, Mesa dan Abednego adalah pemuda-pemuda Ibrani yang dibawa ke Babylonia. Sebagai tawanan perang dan dijadikan sebagai pegawai-pegawai di istana raja. Ketika bangsa mereka ditaklukkan oleh musuh. Maka musuh akan mengambil orang-orang terbaik dari bangsa yang telah ditaklukannya. Dan membawa mereka ke negerinya. Namun hidup sebagai orang yang beriman kepada Allah. Di tengah bangsa yang menyembah berhala bukanlah hal yang mudah. Menyembah hanya satu ala yang hidup merupakan pelanggaran. Di tengah bangsa yang memiliki banyak ilah sesembahan. Namun Allah menyelamatkan nyawa Daniel saat ia dimasukkan ke dalam gua singa. Karena menolak menaati perintah raja untuk tidak menyembah Allah. Sahabat senior, menjaga iman kepada Tuhan Yesus di tengah dunia yang penuh godaan adalah hal yang tidak mudah. Iman kita pun terus menerus diuji dengan hadirnya beragam masalah dan kesulitan. Penderitaan bisa membuat kita tergoda untuk tidak percaya pada pertolongannya. Namun sebagaimana Allah menyertai dan menyelamatkan Daniel dari terkaman singa-singa. Maka Allah juga berjanji untuk menyertai dan menyelamatkan kita dari situasi berbahaya. Tetaplah percaya pada pertolongannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan marah, bahaya. Engkau lah penyelamat kami. Engkau lah Immanuel yang menyertai dan mendampingi kami senantiasa. Engkau senantiasa mau menopang kami dan menolong kami dalam berbagai situasi. Karenanya kami mau beriman teguh kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, demikian rendungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.